Ya Pemirsa, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Jambi akan membuka formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 2024. Pembukaan akan dilakukan pada Mei mendata. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Jambi akan membuka formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 2024. Pembukaan formasi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di jajaran pemerintah Kota Jambi. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi atau BPI BKPSDMD Kota Jambi, Adika Wahyu, mengatakan bahwa kebutuhan pegawai di Kota Jambi cukup banyak pada tahun ini. Usulan formasi ASN itu terdiri dari CPNS dan P3K. Jumlah formasi P3K yakni 3.295, lebih banyak dari CPNS. Adapun jumlah formasi CPNS supanyak 60. 65 tambah 60. 60 CPNS ketidakannya 3.290. Untuk tahun depan ini? Untuk tahun 2024 ini. Itu masih banyak teknis sih bang? Untuk teknis itu sebanyak 2.786. Kesehatan 87, buru 422. Ini yang P3K bang? Kalau yang CPNS-nya hanya 2 nih. Tenaga kesehatan, tenaga kesehatannya 30, tenaga teknisnya 30. 60 jadi yang CPNS tahun ini. Itu kita baru nguturi ke Mempan, divalidasi dulu oleh BKN. Setelah divalidasi, baru nanti keluar formasi ini. Formasi P3K meliputi tenaga teknis 2.786, tenaga kesehatan 87, tenaga guru 422, sedangkan CPNS yakni tenaga kesehatan 30 dan tenaga teknis 30. Khusus rekrutmen P3K nanti, disebut Andika, akan ada formasi SMA, karena masih banyak tenaga kerja kontrak di Pemkop Jambi dengan pendidikan SMA sederajat. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.